Kisah Nabi Ya'kub Seperti itu Karena beliau memendam perasaan yang luar biasa besar Perasaan yang pertama sedih Perasaan yang kedua marah Tapi dipendamkan Tapi kan marah itu kan tidak mesti diekspresikan Dua hal tadi saja Akhirnya diobati Diobati oleh Nabi Yusuf AS Dengan apa? Dengan Nabi Yusuf mengatakan pada saudaranya saat itu Bawalah jubahku ini dan usapkanlah Kemuka ayahku Ya'kub AS Dan subhanallah dan izin Allah Ternyata Nabi Aku bisa melihat kembali Beberapa ilmuwan-ilmuwan melihat bahwa ternyata Salah satu rahasianya adalah Keringat Saya ada kalau teman-teman baca buku tentang Keajaiban apa itu ya Tinjauan ilmiah dalam pengobatan Islam itu Terus itu sebutkan Seorang dokter saya ada bukunya Dia menceritakan disitu tentang Ternyata itu air keringatnya Yusuf Ya itu ternyata bisa mengobati mungkin kakarak atau apapun itu yang terjadi pada Nabi Yusuf AS Itu salah satu contohnya Itu salah satu contohnya Kemudian apa lagi? Banyak ya banyak sebenarnya kalau kita lihat Ada satu kisah juga Jadi kalau kita bicara tentang ini semua maka Gunakan ikhtiar-ikhtiar langit Ada tadi saya katakan Jadi sebagaimana saya katakan kolbu itu atau raga itu ada penyakit Maka kolbu itu juga ada penyakit Penyakit kolbu itu dua Para Allah memang mengatakan dua penyakit Dua utama penyakit kolbu itu Subhat dan Syahwat Subhat Syahwat Subhat Syahwat Oke kalau kita terjemahkan begini Berarti orang yang kena Misalkan penyakit jantung Misalkan gitu kan Ada hubungan dengan penyakit kolbunya Oh jelas ada Kalau berdasarkan hadis ini ya Apa dia? Ya tadi salah satunya Tanyalah pada orang yang kena penyakit jantung tadi Dia banyak makan yang tidak sehat gak gitu kan? Dia banyak puasa gak? Banyak makan tidak sehat Jarang puasa Jarang minum air Jarang olahraga Jarang sayur buah Segala macam gitu-gitu lah Jadi dia makan hanya untuk memenuhi Selera hawa nafsunya Yang masuk ke penyakit Syahwat Kan gitu? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati